Hai semprot aja basah ke ayamnya enggak papa nih jadi biar kotorannya tetap kering ya tuh jadi ingat jangan malas kalau mau betenak Bos luangkan waktu walaupun bosku sibuk luangkan waktu ya untuk menyemprot desinfektan ya karena ini udah resiko kita dalam betennya ya bos oke baiklah bosku semuanya kembali lagi bersama saya di channel tenahkan edonfa video kali ini ayam saya usianya 250 hari jadi di usia 250 hari ini kita akan lakukan ya penyemprotan rutin Bos jadi saya kan udah jalan nih untuk kasih video tentang penyemprotan tapi saya sudah infokan kalau penyemprotan rutin itu setidaknya seminggu dua kali kalau bosku emang bener-bener enggak ada waktu seminggu satu kali di waktu libur bosku bisa sempatkan ya ini sudah saya siapkan dengan semprotan saya yang dua liter cukup karena kalau mau yang gede kelebihan juga Bos jadi disini saya semprot dengan menggunakan desinfektan cap badak Bos jadi disini bukan promosi atau endorse tapi saya ingin menginformasikan ke bosku semuanya Oke jadi langsung ya kita ini kan apa tuh semprot nah disini bos kemarin kan di usia berapa hari itu kan saya obatin ayam saya nih nih itu dia apa ya turun urat tapi semenjak dia turun urat itu ya bos itu sayapnya dipetokin sama indukannya jadi luka jadi saya pisahin tersendiri nah itu dia nah jadi itu lang itu kemarin dagingnya nampak yang tadi saya apa tuh tadi ya maksudnya itu nampak itunya apa tuh ininya apa ya darah dagingnya itu udah keluar jadi saya kasih tetesin langsung dengan ini ya cabada jadi makanya langsung gini efeknya Bos kalau cabada tapi pendarahan langsung kering dan tidak infeksi Insya Allah Bos jadi gini jadi manfaatnya banyak bagus sekali ya Nah jadi ayam-ayamnya Alhamdulillah semuanya sehat-sehat Bos ini ya saya pisahin dulu jagoknya karena kasihan kalau ayam-ayamnya sudah ini ya sebenarnya sudah pulih sudah bisa jalan cuma karena luka dia ya kayak gitu lah Bos namanya yang baru dihajar sama betinanya jadi agak lesu gitu ya tapi dia tetap kita obatin kasih pengobatan yang ekstra Bos jadi saya mulai penyemprotan ya ini kotorannya ya kan kita semprotin semuanya Oke Oke saya pokoknya bos semprotannya ini simple efektif tinggal diginiin aja terus kita tembakan ini spray jadi enak ya tuh jadi enggak susah Bos kita pokoknya ya segini enggak apa ya enggak kita payah-payah bos kita semprot semuanya ya kotorannya juga Oke ini masih contoh saya pompa agak lama dulu biar lebih deras lagi ayamnya Oke siap nih lebih deras lagi ayamnya kita semprot semuanya biar kotorannya tetap kering ayamnya tetap sehat ya Bos jadi bosku jangan kalau namanya beternak itu jangan malas dan juga jangan kita tunda-tunda Bos jadi usahakan paling lama seminggu sekali Bosku semprot desinfektan ya biar ayam-ayamnya tetap sehat terjaga dari wabah penyakit jadi kita itu kan dalam beternak itu 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 dia bos harus menjaga kesehatan ayam karena ayam itu sudah apa ya terkenal ya kan kalau kita ini kita malas dalam hal tidak kita rawat kalau ayam maaf dia omong sakit satu itu bisa nular sekandang bos nih semprot aja basah ke ayamnya nggak papa nih jadi biar kotorannya tetap kering ya tuh jadi ingat jangan malas kalau mau beternak Bos luangkan waktu walaupun bosku sibuk luangkan waktu ya untuk menyemprot desinfektan ya karena ini udah resiko kita dalam beternak ya Bos kalau mau ini apa tuh beternak ya kita harus paham resiko yang harus kita hadapi jadi jangan hanya ingin keuntungannya saja tapi pahami resikonya dalam beternak ayam jadi kita harus ya luangkan waktu bener-bener jangan ditunda kita sibuk kan karena sibuk kita sampai sampai nggak kita perhatiin lagi nih ayam jadi kita tinggalin dia ya kan kita nggak kita rawat kayak gitu ya kotoran udah numpuk udah becek banyak itu gen benyek lagi tidak kita semprot itu hukuman penyakit ya numpuk di kandang jadi kita harus tetap waspada ya tuh nih jadi dia nggak papa mandi bos nih biar dia segar juga ayamnya tetap sehat hukuman penyakit di kandangnya habis tuh jadi bos di sini saya yaitu ya di usia 250 hari ini kita bercerita saja ya tentang pengalaman tenak ya kalau di video ini apa tuh video sebelumnya itu kan pernah saya bahas ya KUB dengan Elba awalnya Elba kemudian selang berapa minggu KUB lagi yang selang berapa bulan mendominasi kemudian mulai si Elba lagi yang mendominasi yang mendominasi jadi kayak gitu ya sekarang sudah imbang lagi bos antara KUB dan Elba jadi kita masih mau memastikan atau membuktikan hasil ini ya si siapa tuh si Elba dan KUB lebih unggul yang yang mana gitu ya bos jadi biar kita tahu memang beneran 300 butir per tahun si Elba nya atau enggak ya kan jadi di sini Pakan sama semua sama kita lihat Elba atau KUB yang lebih mendominasi sampai tahap akhir produksi ya bos jadi ya segini dulu saya selesai nyemprot videonya lebih dan kurang mohon maaf jika salah kata saya juga mohon maaf salam penelakan Indonesia dan sekian terimakasih tida da